Bang, bisa ceritain gak rasanya dari mahasiswa langsung terjun ke dunia kerjang? Rasa, rasanya kayak, ah saya gimana ya? Asalnya, seneng banget sih. Seneng banget ya, alhamdulillah. Seneng atau panik? Awalnya panik gitu ya. Awalnya panik, tapi sering menjalankan waktu ya, jadi ya seneng lah. Halo sahabat ITMAR, selamat datang kembali di Ngobrol Inspiratif SDMIC Indonesia Padang. Nah sekarang Azura udah bareng abang-abang mahasiswa SDMIC yang telah mengikuti program MPKM yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di sini ada Bang Rizky dan Bang Riki. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Sapa dulu teman-teman kita yang di rumah? Halo ITMAR. Nah abang-abang ini dari BP berapa nih Bang? BP 18. Waktu mengikuti program ini itu dari semester? Semester 7 ya? Semester 8. Waktu itu lagi per tukaran semester ya. Kita semester 7. Motw 8 ya? Iya, motw 8. Sekarang semester? Semester 8. Oh berarti baru banget selesai ya Bang? Iya, bener. Nah mungkin teman-teman di rumah masih ada yang bingung nih program MBKM itu apa gitu lah. Jadi mohon dijelaskan secara singkat MBKM itu apa Bang? Jadi untuk program MBKM ini, itu yang mengadakan dari Kemendikbun. Iya benar. Kita mengikuti program MBKM ini, yang kebetulan waktu itu ada 5 ya programnya. Kami mengikuti yang magang industri. Dan kalau nggak salah sekarang udah nambah jadi 3 ya? Jadi 8 ya? Ya udah 8 mungkin. Jadi 8. Untuk program MBKM ini, yang dilaksanakan dari... Yang diadakan, mohon maaf, diadakan dari Kemendikbun. Iya, Kemendikbun. Jadi mengikuti magang industri ya Bang? Iya, magang industri. Waktu itu lokasi magangnya di mana Bang? Alhamdulillah kami berkesempatan magang di PT Mitra Kerinci, yaitu anak BUMN selaku dari perusahaan ID Food. Nah perusahaannya ini bergerak di bidang apa Bang? Kalau perusahaan Mitra Kerinci sendiri itu dia bergerak di bidang perkebunan. Oh iya, karena di sana juga termasuk lokasi penghasil daun teh ya Bang? Iya, daun teh terbaik. Dan cuacanya juga pas di sana ya untuk menanam teh. Terus ntar kita kan dari sisi informasi nih Bang, waktu magang itu kita ngapain aja Bang? Nah, waktu magang mungkin pertamanya tadi kan yang tadi dibilang sama Marki kan kita kan menganam bisnis dulu ya. Untuk bulan selanjutnya itu kita dibagikan proyek masing-masing gitu. Karena kita berempat kemarin untuk magang di sana, jadi per orang nih dapet proyek masing-masing sendiri-sendiri gitu. Random sih proyeknya. Tetap masih di bidang program juga ya Bang? Masih. Tetap di bidang sistem informasi. Bisa dijelasin sedikit nggak Bang dari proses awal mendaftar MBKM terus sampai lulus untuk magang di sana? Kalau proses mendaftarannya tentunya mengikuti prosedur yang dikasih oleh kemendikbud sih. Kalau yang alur dari sebenarnya. Sama dari usahaan juga ngasih kriterianya gitu untuk calon-calon mahasiswa yang akan magang di sana gitu. Nah, kata Bang tadi ada kriteria khusus dari perusahaannya ya Bang? Iya. Itu kriterianya apa aja tuh Bang? Paling pertama itu mahasiswa aktif ya. Mahasiswa aktif di kampus. Nilai termasuk nggak Bang? Nilainya minimal harus tiga lah. Tiga. Nilai P ya Pak? Iya. Terus nanti ada tes di tes juga skill-nya. Ada wawancara juga kita di sana. Wawancara online kemarin. Karena rakan COVID kan, jadinya online kita mau wawancara. Terus? Wawancaranya juga tentang program ya kemarin. Tentang program. Udah buat program apa, gimana-nya. Nah, nanti di PT tersebut kita ngapain aja Bang? Di bidang apa, Gita? Banyak sih. Banyak sih. Kita satu bulan pertama itu screening dulu ya? Screening dulu kita pertamanya. Screening dulu. Jadi setelah screening baru nanti dibuat timelinenya gitu. Dibuat timeline dari HRD-nya langsung ya. Screening itu tahapan kita mengenal alur dari tahapan bisnis seperti perusahaan itu gimana. Mulai dari cabut tehnya. Dari sampai mengolahkan penjualan. Kita melihat analisis dulu deh di sana. Berarti kita tetap di bidang program ya Bang ya? Bidang program. Jadi kata Abang tadi ada bulan pertama gitu ya Bang. Berarti untuk magang industri ini ada berapa bulan Bang? Magang industri ini ada 6 bulan ya. Tergantung perusahaan ya? Kalau di websitenya MBKM. Oh tergantung. Jadi selama satu semester ya. Hitungannya harus semester. 6 bulan. Waktu magang job desk abang-abang nih apa aja? Terus apakah sama semua? Atau dipisah-pisah gitu? Itu job desk sendiri sih sebenarnya aturan dalam membuat sistem itu rame-rame. Tapi di perusahaan kali ini kami diberikan job desknya satu-satu. Masing orang, satu kendala, satu masalah, satu program. Jadi setiap orang punya job desknya masing-masing gitu ya Bang. Nah kalau bisa diceritain nggak waktu Abang Rizky dan Bang Riki job desknya ngapain aja? Sebenarnya kita ini berempat ya? Berempat. Jadi karena dua orang ini ada kendala ya kan? Jadi kita yang menggantikan. Jadi kita di sana berempat random untuk job desknya masing-masing. Jadi untuk saya tersendiri itu proyek dari perusahaan ke saya itu membuat sebuah program. Program absensi karyawan dari Riki sendiri mungkin? Ya benar. Kalau dari saya sendiri mungkin kemarin itu proyek manajernya minta timbangan pabrik dan mutu dari teh ini. Ya sistem informasi timbangan pabrik. Dan untuk dua lagi itu si Husein namanya membuat sistem informasi mutu seduh ya? Mutu seduh, si Husein. Si Fadel? Si Fadel membuat aplikasi apa yang lupa? Rekap ultralasi data ya? Rekap ya? Rekap semacam apa gitu? Kayak... Jadi semua bagian, bagian dari... Iya kita kan ada beberapa bagian ya di perusahaan PT Metal Cringy itu. Ada lima ya? Ya ada lima. Divisi. Divisi ya? Ada tanaman, SDE, marketing, pengadaan, sama apa lagi? Udah ya? Itu empat tadi saya hitung. Ketansi? Oh ya ketansi atau lagi ya? Ketansi atau lagi. Perangkap semuanya. Nah waktu mendaftar program ini abang yang milih perusahaannya atau gimana Pak? Kalau untuk itu mungkin perusahaannya ya yang datang kesini ya mencari mahasiswa ya untuk membantu disana. Perusahaan yang mencari mahasiswa, link and match. Jadi waktu kita mendaftar kita milih program, mau ikut program apa aja, terus ntar perusahaannya yang milih gitu ya Pak? Gini jadinya. Jadi perusahaan PT Metal Cringy itu kan membutuhkan mahasiswa-mahasiswa IT lah. Jadi dikarenakan disana itu kurang untuk IT-nya disana. Cuma satu orang ya, cara IT-nya. Jadi dikarenakan banyak kendala ya disana ya untuk pergantian sistem ERP yang baru ya. Jadi mereka mencari mahasiswa IT gitu. Terpilih kampus SSTMikin Indonesia Padang. Gitu. Terpilih kampus SSTMikin Indonesia Padang, dicari mahasiswanya. Cari mahasiswanya 6 orang pertama ya. Iya pertama kita 6 orang ya. 6 orang pertama. Deseleksi. Deseleksi. Diwawancara. Diwawancara langsung sama pihak PT Metal Cringy ya. Nah waktu abang pelaksanaan program ini kapan mah awalnya? Bulan Maret ya? Iya kita bulan 9 Maret sampai September. 9 September. Sampai 9 September. Berarti sekarang masih waktu magang ya bang? Nah iya. Kebetulan kami lagi izin sekarang. Lagi izin untuk? Musim skripsi. Musim skripsi. Musim skripsi dan untuk ngisi podcast di sini ya. Demi podcast ini ya. Terus nanti balik lagi ke lokasi PT atau bisa dari tempat? Nah kalau untuk itu mungkin kita besok langsung ke sana. Langsung kembali ke sana. Jadi selama magang abang di sana ya bang ya? Iya di sana. Nah bentar lagi kan berarti mau berakhir magang nih kan bang? Udah berapa persen jobdesk yang udah dilakukan? Dari Riki berapa? Kalau jobdesk dari saya sendiri sih mungkin itu bisa dihitung 80 persen. 80 persen. Kalau bang dari bang? Mungkin kalau dari saya 90 persen lah. Paham bentar lagi selesai. Insya Allah sebentar lagi selesai. Berarti siap magang terus bakalan bikin laporan juga ya bang? Laporan udah selesai ya? Eh udah selesai. Laporan udah selesai. Jadi kemarin kita persentase laporan magang di kampus. Di STP Tunisia Padang. Jadi itu syarat kita untuk mengikuti tahap akhir skripsi gitu. Jadi kita selesai dulu laporan magangnya. Kayak kita kejar. Nanti laporan magang kita ini kan diproeksikan ke proyek 2. Terus ntar abis magang itu udah selesai semuanya atau ada proses selanjutnya bang? Nah itu dia. Gimana proses selanjutnya sebenarnya gimana ya? Tergantung dari kita masing-masing sih. Jadi kalau misalkan mau kerja di sana dipersilakan sama orang perusahaannya. Malah kemarin udah dibuatkan ya suat rekomendasinya ya? Kemarin manajernya sempat merekomendasiin. Kalau kalian mau nanti saya buatkan suat rekomendasi. Udah ditawarkan gitu ya bang? Sebelum wisuda udah ada tawaran masuk untuk kerja. Iya Alhamdulillah. Jadi tergantung dari kita masing-masing. Mau lanjut atau gimana gitu. Jadi rencananya gimana nih bang? Mau lanjut atau gimana nih? Ini pertanyaan yang berat ya. Pertanyaan. Untuk pertimbangan dulu mungkin. Untuk pertimbangan dulu. Jadi kita masing-masing. Nah selama magang pasti ada kendala suka-duka gitu kan. Apakah itu? Ada gak kendala? Itu kendala mungkin dari Riki dulu deh. Dari Pak Riki dulu deh. Kalau mau kendala sih. Satu bulan pertama itu kami mengeluh semua sih. Kenapa tuh? Ya kan gimana ya. Kita tahu sering kuliah di kota ya kan. Jadi tiba-tiba. Sampai sana tuh daerah kedalaman gitu. Kayak jalannya masih batu-batu. Rasanya juga lumayan dingin ya. Emang dingin ya. Emang dingin ya. Emang dingin gitu. Jadi kita biasa udara di kota kan panas ya kan. Jadi ya kendalanya sebelum itu itu aja sih. Itu aja. Tapi lama-kelamaan nyaman juga sih kami. Terbiasa itu ya. Dijalankan aja. Satu lagi jaringan mungkin ya. Iya jaringan. Jaringan itu. Lihat-lihat itu ya. Apalagi kita di program. Iya. Jadi kan kita kalau misalkan buat proyek masing-masing kan program ya kan. Jadi butuh lah. Jaringan. Kadang-kadang kita sampai malam ya di kantor ya. Iya bener. Buat ngejar ini. Sembilan malam itu belum pulang. Buat ngejar program aja ya. Dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Tahan di kantor. Kendalanya salah satunya jaringan ya Bangnya. Karena lokasinya juga sedikit pedalaman gitu ya. Tapi sekarang Alhamdulillah kita udah dipindahin MS kita ya. Yang udah ada jaringan. Udah ada jaringan. Jadi ngerti lah orang IT sama orang SDM. Ngerti kalau kita tuh butuh jaringan gitu. Nah sukanya apa Bang? Sukanya. Sukanya ya. Dapat teman-teman baru ya. Ada juga. Magang anak-anak magang. Ada di rumah lain. Dari Mubera. 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 Mubaru. Kayak. Banyak dah ya. Kita juga bisa jalan-jalan. Iya. Misalnya juga deh. Wisatanya banyak ya. Bajinasi wisatanya banyak ya. Air terjun tuh deket. Deket sama mes kita ya. Deket sama mes kita. Untuk view-viewnya juga kebun teh. Sekalian healing ya. Sekalian healing. Gunung kerinci aja udah deket sama kita ya. Ngerasa bakalan sampai puncak gitu ya. Ya sukanya banyak sih. Experiening yang kita dapet tuh banyak banget ya. Banyak. Susah kalau dilihatin satu-satu. Iya. Yang banyak ya ya kan. Sukanya. Dapet relasi baru. Gimana cara kita berkomunikasi dengan orang baru. Gimana cara kita apa? Ngelobby secara profesional ya kan. Kawan-kawan disana ya alhamdulillahnya ya friendly aja sama kita ya. Iya kan. Dia aja. Terasaan dunia kerja. Iya. Bener-bener tau lah dunia kerja itu gimana sih ya kan. Ada yang namanya. Banyak tekanan kerja itu gimana ya kan. Tapi alhamdulillah sih untuk karyawan disana tuh friendly semua lah. Humble itu ya Pak. Humble semua. Paling harus mental kuat. Paling disuruh betulin printer. Ya kan orang apa ya bagi pulsaan tuh orang IT kan semuanya bisa. Bisa gitu ya. Semuanya bisa ya kan. Bener printer apalagi. Bener laptop. Bener laptop. Install pula. Jaringan wifi tuh kita benerin juga. Iya. Nah selama Magang ini ada pendamping dari dosen atau dari perusahaan? Oh ada ya. Dua-duanya ada. Kalau dari kampus sih Pak Amu ya. Pak Amu. Pak Amu. Selaku buah Prodi ya. Prodi. Teknik informatika ya. Iya bener. Sama Pak Agus Wibowo selaku staff IT disana ya. Disana. Pak Tua IT disana. Itu bimbing kami. Jadi ya kita dibimbing ya kan bagaimana caranya ya kan. Mengasah ilmu kita lah disana. Pokoknya dibimbing terus kita. Dari Pak Amu dari Pak Agus juga. Selama mengikuti Magang selain dapat ilmu yang bermanfaat, pengalaman tentunya. Ada nggak sih Bang benefit lain atau reward mengikuti program ini? Kalau dari program ini kan Magang bersertifikat. Tentunya kita dapat sertifikat yang pertama dari perusahaan kan. Terus kita juga dapat uang saku. Terus yang lain-lainnya kita dapat mes. Dan Alhamdulillah mes tersebut. Alhamdulillah. Serta isinya ya. Lengkap ya. Kalau dari kampus apa Bang? Kalau dari kampus itu kita kemarin dapat proyeksi. Dapat proyeksi. Jadi dikonversi kan? Di rekognisi. Untuk nilai Magang kita itu masuk ke proyek 2. Jadi dari kampus ya Alhamdulillah membantu kita juga. Untuk SKS total semuanya itu 20 minimal. Minimal 20 SKS. 20 semesternya. Maksimal 20. Maksimal 20 SKS sama 1 semester. Rekognisi ini apa nih Bang? Soalnya Zura baru semester jalan semester 3 gitu kan. Jadi nggak semua istilah kampus tuh udah paham gitu di benak. Nah mungkin teman-teman di rumah juga belum tahu kan. Jadi rekognisi ini apa Bang? Rekognisi ini sama seperti kayak kita. Convert ya? Ya dikonversi. Dari laporan Magang tersebut dikonversi ke SKS. Oh berarti jadwal kita SKS kita selama 1 semester itu digantikannya dengan Magang. Iya Magang tersebut. Terus untuk nilainya ntar gimana Bang? Untuk nilainya nilai. Dari tempat Magang gitu. Oh iya nilainya dari tempat Magang. Selama kita Magang itu dinilai. Oh iya iya Bang. Nanti setelah dapat nilai baru terserahkan ke kampus. Ke kampus. Baru direkognisikan. Iya. Terada pembagiannya juga itu. Nah untuk program yang udah Abang bikin tadi itu spesifikasinya tuh seperti apa gitu Bang? Alurnya gitu. Oh alurnya. Mungkin bisa dari Rizky dulu. Bisa ya. Yang absensi. Saya kan persensi online ya. Jadi kayak absensi karyawan gimana ya. Ya simple sih untuk absensi karyawan. Dikarenakan sebelumnya kan masih secara manual. Untuk absensi karyawan. Jadi dari pihak SDM-nya meminta ya kan bagaimana caranya ya kan setiap karyawan ini mendapatkan reward. Dapatkan reward dari absensi gitu. Yang datangnya telat. Eh yang datangnya masuk. Eh mohon maaf. Yang datangnya tepat waktu itu akan diberikan reward. Jadi ya nantinya karyawan lain kan siapa sih yang gak mau reward dari perusahaan ya. Nah jadi dari saya disuruh membuat presensi online berbasis website sih. Berbasis website. Sebelumnya Android. Dikarenakan banyak kendala untuk Android. Jadinya digendahkan ke website. Nah setelah itu untuk absensi lebih detailnya itu. Di situ kita menggunakan foto selfie. Foto selfie dan lokasi. Jadi ya ketahuan lah bagi siapapun yang tidak absen atau absen curang. Nanti ke detect di website-nya. Soalnya ada buktinya gitu ya. Ada buktinya. Kita selfie kan. Foto selfie ya kan. Di situ banyak sih detailnya. Ada pembagian shift-nya juga. Jam kerjanya. Dari shift 1, shift 2, shift 3 maupun non-shift. Jadi ada pembagian shift sama lokasi kerjanya. Lokasi kerjanya itu kita akuratkan. Jadi dari kantor misalkan 1 meter. Titik akuratnya. Titik latihan sama longitude-nya. Jadi dari situ karyawan mengabsen jarak dari lebih dari 1 meter itu dia. Belum bisa absen. Walaupun dia duduk rumah itu gak bisa absen. Kita akan ditentuin ketika urinatnya. Wah, keren juga ya absensinya. Alhamdulillah. Gak bisa nih curang. Gak bisa curang jadinya. Iya ya. Jadi ada izin, sakit, cuti pun juga. Permohonan cuti juga ada di situ. Nah, jangan sampai kampus ada absensi seperti itu ya. Bagus dong kalau misalkan kampus ada absensi seperti itu. Gak bisa titik absen. Gak bisa titik absen. Gak bisa titik absen jadinya. Jadi mau dari rumah ya kan. Gak bisa di absen rumah. Harus di kampus. Harus di kampus. Harus di kampus. Karena dari koordinatnya, laki-laki sama longitude-nya udah diletuhkan. Di kampus. Seperti itu. Kalau dari Bang Riki. Oke. Mungkin kalau dari saya lebih ke proses bisnisnya. Kalau saya itu nama aplikasi saya CityMy. Sistem Informasi Industri Mitra Kerinci. Nah, jadi proses bisnisnya gini. Kan kalau di Mitra Kerinci itu ada pemetik. Jadi pemetik itu ada yang bagian produksi namanya. Jadi itu ada ditimbang setelah dipetik. Terus pucuk itu ditimbang. Setelah ditimbang tentunya itu ditimbang. Ada namanya timbang lapangan. Jadi ditimbang terus dibawa ke pabrik. Nah, setelah ditimbang lapangan itu nanti ada lagi timbangannya. Namanya timbangan pabrik. Jadi timbangan pabrik ini per truck. Jadi kalau timbang lapangan itu pakai yang manual gitu. Manual, kecil-kecil. Iya, kecil-kecil gitu. Jadi kemarin abang itu buat itu sih. Jadi sistem aplikasinya itu cuma input-input data seperti itu. Terus nanti dapat selisih timbang. Jadi jelas gitu ya bang. Ia, visi timbanya untuk si manajer. Jadi itu bang kemarin buat aplikasinya lumayan ini lah, rumit. Nanya-nanya ke ini senior, bang Reza. Kalau bang Reza nonton. Nanya ke pak Amu juga ya. Iya, pak Amu. Jadi masuk podcast pak. Wah, Zura aja yang dengerinnya proses pembuatannya. Duh, gak kebayang berapa coding bikinnya gitu ya. Pasti codingnya juga sulit gitu kan bang. Waktu bikin abang pakai bahasa program apa bang? Kalau saya sendiri kemarin itu saya pakai Larapsel aja yang udah bisa mudah. Mungkin kalau si Nurdin dia, kalau saya masih native murni sih. Native murni ya kan. Jadi agak banyak kalau dengarin ya. Sulit juga ya. Tepahamnya nih. Udah tahu sulit kenapa bang milih itu bang? Emang basicnya mungkin di situ. Oh, emang basicnya di sana ya. Di bagingnya ya. Kalau native. Kalau bang R. Ki kan mungkin pengalamannya emang di langkahnya. Emang di sana, iya iya iya. Sebenarnya pas. Pas kuliah aja sih. Iya, pas kuliah aja makan kuliah. Iya, oh iya iya. Jadi itu aja masih. Biar cepet. Soalnya dua bulan cuman kan. Wah, waktunya dua bulan. Dua bulan cuman untuk buat aplikasi. Bikin. Untuk mempersiapkan magang yang panjang ini bang, ada gak pembekalan atau persiapan sebelum magang? Persiapan magang? Iya, persiapan magang itu kita kemarin ini ya. Kayak belajar-belajar minget-minget program gitu lagi kan. Banyak sih sebenarnya untuk persiapan yang harus kita siapkan untuk magang di sana. Jadi kita pahami lagi gitu. Kita belajar ulang lagi untuk program kita masing-masing ya kan. Nah setelah itu, udah kita persiapkan. Pas sampai sana, biar gak kaget, biar gak terkejut kita di sana kan. Sudah ngapain aja ya kan. Udah kita persiapkan terlebih dahulu untuk pelajaran sebelum-sebelumnya yang kita belajar ya. Jadi sampai sana tuh gimana ya, langsung dikasih data mentah aja sama perusahaan. Perusahaan. Ini buat program, ini datanya. Ini Excel gak? Nah gimana caranya bisa jadi program. Kami bingung juga. Data Excel mentah dikasih ke kami kan. Ini langsung buat program nih. Banyak sekali tuh. Banyak banget. Betulnya temen tahil. Pas awalnya, rada kaget gak bang? Kaget banget loh. Panik. Kaget dan panik ya. Datanya, ya kan data masternya. Data seribuan. Seribuan data. Seribuan data. Jadi 5 caranya bisa lah tuh. Berprogram dengan data sebanyak gitu. Dari kampus ada pembakalan khusus gak bang? Khusus kayaknya. Untuk pembakalan khusus mungkin dari setiap kita belajar di kampusan. Setiap mata-mata kuliah pemulgraman. Oh iya. Kita panjang balik lagi sama dosen-dosen kita. Mungkin besok ada. Mungkin besok ada ya. Sebaiknya harus ada. Harus ada gitu. Seharusnya harus ada. Biar gak kaget. Biar gak kaget. Karena kalau kita otodidah kan lumayan agak. Pusing juga ya. Pusing juga sih. Gak tau arah kemana. Iya gak tau lain. Harus ada yang dibimbing gitu. Iya sih. Kita kadang-kadang kan juga masih nanya sama dosen-dosen kan. Terus rasa pembakalan. Ini gimana alurnya pak? Ini gimana query-nya pak? Iya. Kalau udah ketemu error tuh. Udah padik ya. Biasanya kalau error ngapain aja bang? Biasanya kalau errornya 2 jam, 3 jam. Gak bisa juga. Kita tinggal tidur aja. Gak tinggal tidur. Gak tinggal tidur sih. Kita ngopi aja disana nyantai. Karena disana kan tinggal apa ya. Untuk pantry-nya ada. Bagian kitchen-nya ada disana. Gak puruat teh aja. Tinggal buat teh. Ngopi ya kan. Tenangkan pikiran dulu. Baru hadapi error. Ya keluar ya kan. Ngapain trek lewat ya. Gunung kerinci juga kita liatin ya kan. Sambil termenung melihat itu salahnya dimana. Kadang-kadang kita kolaborasi juga ya. Misalkan error, saya nanya ke Biki. Saling bantu. Saling bantu aja. Saling support loh. Nah, kan tadi perempat ya bang ya. Iya. Itu yang dua lagi abang-abang tersebut Biki yang apa tuh bang? Kalau yang Husein itu dia bikin. Awalnya itu dia bikin ini ya inventory. Iya inventory ya. Setan informasi inventory ya. Sistem informasi inventory berhubung karena ada sistem baru yang masuk. Namanya Odo. Udu. Udu. Sistem ERP. Sistem ERP akutansi. Akutansi. Jadi ya udah dialihkan ke Mutu Sedum. Kalau abang yang satu lagi? Abang yang satu lagi itu lebih ke ini sih. Merekap data sih. Jadi semua bagian ya kan. Semua bagian divisi yang ada di perusahaan itu nanti. Direkap. Direkap. Sistem informasinya jadinya. Tahu semualah ya kan. Ini bagian ini ya kan. Data apa aja sih yang langsung. Tapi kemarin ya ditambahin juga sih. Tambah juga programnya. Sistem informasi tanaman. Jadi. Kita projeknya kadang-kadang nambah sih. Udah hampir selesai kan. Wah tambah lagi gini. Bener gitu. Lama-lama. Selain menambah aja. Ntar mereka minta buatin GIS. Lebih ke GIS. Lebih ke GIS. Sana kan masih belum ini ya. Latur ya. Itu lokasi di sana. Ini teman-teman nanti ya kan. Yang paham ya. Tentang GIS ya. Kalau yang mau magang di Mitra Kerinci. Ayo. Ini biar saya. Biar kami. Biar teman-teman nanti. Bimbing kan. Kami bimbing gitu. Berbagi pengalaman. Bang. Bisa ceritain gak rasanya. Dari mahasiswa langsung terjun ke dunia kerjang. Rasa. Maksudnya kayak. Saya gimana ya. Saya seneng banget sih. Seneng banget ya. Alhamdulillah. Seneng atau panik. Awalnya panik gitu ya. Awalnya panik. Awalnya panik. Tapi sering menjalankan waktu ya kan. Jadi ya. Seneng lah. Bisa discuss bareng sama para manager ya. Sama staff ya kan. Ya discuss-discuss santai ya kan. Pokoknya kita ditutup untuk aktif. Aktif. Proaktif sih. Kalau yang gak tau masalahnya nanya. Kalau gak tau data ternyatanya. Bahkan kemarin kita awal-awal langsung ngomong ke ini ya. Direkturnya. Ya langsung ke dirute kita ngomong. Di challenge langsung sama direkturnya. Direkturnya. Di challenge sama dirute langsung ya kan. Jadi dirute tuh emang udah tau kalau misalkan ada masiswa magang. Itu kita-kita ya kan. Masiswa magang yang akan membuat sebuah program. Langsung discuss aja sama dirute. Asik juga ya dirute ya. Terus dari cara ngoding nih bang. Biasanya ngoding kan di kampus nih sama teman-teman. Sekarang langsung loh ke lapangan ngodingnya. Itu gimana? Nah tentunya itu pengalaman yang sangat ya menarik lah. Kalau di kampus kita ngoding kan bisa ada plus minusnya lah. Kalau di kampus kita banyak teman yang bertanya kan. Bisa tanya ke teman. Kalau di sana kita harus dituntut sendiri ya gitu. Di internet plus lancar. Kadang kita juga mendukung di sana kan. Kadang kiananya juga sih sama staff IT di sana. Waktu kita sendiri ya kan. Tapi kita yang tadi dibilang sama Bang Riki itu pro dan aktif ya kan. Jadinya ya kita ya saling ini aja. Saling rangpul-merangpul aja. Kan karena proyeknya tersendiri-sendiri ya. Iya. Gimana caranya menciptakan sebuah program yang bagus lah. Yang pas. Yang pas untuk dipakai untuk perusahaan itu dan berguna bagi perusahaan. Wah asik juga ya mengikuti program MBKM ini ya Bang. Kayak pengalaman dapat, ilmu dapat, uang saku juga dapat gitu kan. Dan juga relasi banyak pengalaman gitu ya. Nah bisa jadi pilihan Zura juga nih ke depannya untuk mencoba gitu kan. Mungkin di program lain ataupun di program ini gitu kan Bang. Ada 8 program ya kabar-kabarnya Bang ya. Iya. 8 program ya. Cukup pusing sih mau pilih yang mana gitu. Nah ini kan ada 8 nih Bang. Ataukah kita 1 aja pilih atau boleh 2 atau terfokus atau gimana ya. Untuk programnya sendiri itu 1-1. 1-1 ya. Sambil semuanya. Gak boleh serakah ya. Tapi pusing sendiri. Iya juga sih. Ntar bakalan pusing sendiri juga. Boleh nih dicoba. Selanjut semester mari kita coba. Teman-teman harus coba ya. Ya teman-teman di rumah juga coba gitu kan. Kampus Merdeka udah dikasih kesempatan kenapa enggak dicoba gitu ya. Nah terakhir Bang. Motivasi untuk teman-teman yang ingin ikut program MBKM. Silahkan. Motivasinya ya. Nah pokoknya untuk mahasiswa ada yang lain untuk ikuti program MBKM ini sangat bagus untuk kalian untuk mengembangkan skill kalian. Bagaimana yang kalian belajar di kampus sama di dunia nyata itu berbeda. Sangat berbeda lagi teman-teman. Kalau di perusahaan itu dia tidak mau tahu prosesnya. Mereka hanya tahu hasilnya. Jadi jangan pernah untuk pergi belajar di luar kampus. Itu aja sih. Terima kasih Bang Riki. Dari Bang Rizky. Kalau motivasi dari saya untuk teman-teman mahasiswa semua. Ya nanti akan selagi ada program MBKM saran dari saya coba tolong dibaca dulu MBKM itu apa. Apa saja program-programnya tinggal teman-teman ikuti aja gitu. Kalau untuk pembicaraan dari belakang biasanya ada. Saya mengambil quotes dari seorang selebritis itu Mary Riana ya kan. Teman-teman jangan kiraukan kata-kata orang lain. Jadilah seperti burung elang. Jadilah seperti burung erang. Burung elang yang akan terus terbang tinggi walau diikuti oleh burung gaga. Dan nanti elang itu akan terbang tinggi dan burung gaga akan kehabisan nafasnya dan akan turun sendiri. Jatuh sendiri gitu. Jadi untuk saya motivasinya itu saja untuk teman-teman semua. Masya Allah. Boleh enggak? Satu lagi nama. Apa tuh? Boleh. Kata motivasinya. Saya pernah dengar sih kata-kata seperti ini. Hidup yang dipertaruhkan tidak akan pernah dipenangkan. Intinya teman-teman dicoba dulu aja. Barani mencoba. Barani mencoba. Paling ada struggle dikit. Pertahangannya ada. Coba dulu ya. Nah teman-teman. Zura mau nih ikut program MBKM. Doainya mudah Zura juga lulus nih kayak abang-abang gitu kan. Jadi bisa ikut anpot kayak sini juga gitu. Ngisi kalau Zura pernah juga loh ikut MBKM. Nah teman-teman di rumah gimana nih? Mau ikut program ini juga enggak gitu. Makasih banyak untuk Bang Rizky dan Bang Riki. Untuk pengalamannya. Berbagi cerita. Berbagi motivasi. Untuk kita. Untuk diri Zura pribadi. Dan untuk teman-teman di rumah. Terima kasih juga udah hadir di podcast kali ini. Terus mengisi. Ngobrol inspiratif. S&M Indonesia Padang. Terima kasih teman-teman ITMers. Yang udah nonton dari awal hingga akhir. Terus semoga podcast kali ini bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Dan jangan lupa. Jangan lupa. Like. Comment. Subscribe. Dan share. Video ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.